Setelah dilakukan dan berlaku sekali Ah, nampaknya bukan pelanggaran Bola masih dibuasai teman-teman dari pemain PSIS Semarang dan balik lagi lemparan ke dalam Apa yang terjadi saudara-saudara Pelanggaran dilakukan oleh pemain PSIS terhadap pemain Mitra Gukar Tandangan bebas Masih mencari peluang para pemain Mitra Gukar Tandas lagi di kaki para pemain belakang PSIS Semarang Nah, pelanggaran terhadap Bruno Silva Melakukan oleh memleal, sudah dilakukan Awal tampaknya akan diulang saudara-saudara Ya, jelas sekali pelanggaran Karangga Gunung, Bruno Silva Tinggi bola ke arah pertahanan Mitra Gukar FC, ah, tandas lagi Serangan balik dilakukan Mitra Gukar Cepat sekali Sayang sekali Masih kurang koordinasi dari pemain-pemain depan Mitra Gukar Belum bisa menghasilkan peluang yang baik untuk pertandingan kali ini Kembali lagi Mitra Gukar membangun serangan Dari sisi kiri Tandas lagi dan dikuasai pemain PSIS Berparan jauh ke depan dari sisi kanan pertahanan Mitra Gukar Sudara-dara Bruno Silva Sayang sekali Nyaris Masih tipis di sisi kiri Mister Gawang Mitra Gukar Yang dijaga oleh Mandagi Pendangan Placing dari Bruno Silva Main asal berhasil Yang memperkuat PSIS mulai Musim 2018 ini Ya, nampak sekali di Tayangan ulang tadi Sangat tipis sekali di sisi kiri Mister Gawang Mitra Gukar Kembali lagi PSIS Menekan perintahan pertahanan Mitra Gukar Dari sisi kanan Tandas lagi Pemain belakang Mitra Gukar Membangun serangan dari sisi kiri Pertahanan PSIS Mitra Gukar Ompan dari sisi kiri Bisa dikuasai Sepenuhnya oleh Jandia Eka Putra Bola lambung yang di Arahkan ke Depan Mister Gawang Masih bisa dikuasai Kembali lagi serangan dari Mitra Gukar Dari tengah Dan Tandangan masih menyamping di sisi kiri Jandia Eka Putra Hanya menghasilkan tendangan Gawang Kita lihat tadi Tandangan dari Bayu Pradana Menyamping di sisi kiri Gawang PSIS Semarang yang di Kawalo Legend Jandia Eka Putra Terangan dari Mitra Gukar FC Masih bisa dihalo Oleh barisan Pertahanan PSIS Semarang Sayang sekali Penempatan bola yang Kiri Sama juga terjadi Saat ini Basias menguasai Lebaran langsung ke Tengah lapangan Tapi Sayang sekali Karena Bruno Silva Kawal ketat oleh Barisan Pertahanan Belakang dari Mitra Gukar Sehingga Gerakannya sedikit terhambat Kembali lagi Datang serangan dari BACIS Semarang Masih bisa dihalo Barisan Pertahanan Mitra Gukar Belum menghasilkan Peluang yang Mematikan bagi BACIS Semarang Kali ini Di Monit ke-10 Dan Bola keluar lapangan Keuntungan untuk Didera Gukar Lebaran ke dalam Akan dilakukan oleh Randy Siregar Sudah dilakukan Randy masih Bawa bola Sayang sekali Bola masih bisa diwasa BACIS Semarang Kembali lagi Bruno Silva Benar-benar menjadi Target dari Para pemain belakang Mitra Gukar Untuk menjaga ketat Dan Sangat sulit bagi Bruno Silva Untuk menembus Pertahanan Mitra Gukar Sendirian Iyak bola dikuasa Elite Memain BACIS Pelan-pelan Membangun seran Di barisan belakang Dikoordinasi Oleh Petar Klenik Masih di Pemain BACIS Dari sisi kiri Pertandingan Lampung ke arah kanan Ah sayang sekali Terjadi lagi Benturan Dan Sepertinya Akan jadi kendaraan Bebas keuntungan Bagi BACIS Semarang Iyak mendapatkan perawatan Dari Tim medis BACIS Semarang Kita lihat Di Kayak Terima Sekali Benturan Yang terjadi Membentur Paha pemain BACIS Dan Harus Ditan Keluar Lapangan Membentukan perawatan Yang lebih Incentif Dari Tim medis Ya kita Kita nantikan Tambah Kepan Nonton Dari pendukung BACIS Semarang Kepan Serbiru Maupun Dari Snek Sudah memenuhi Tribun Sisi Timur Stadion Najimo Subroto Tentangan Bebas dilakukan Tinggi datangnya bola Masih bisa dihalau Oleh pemain belakang Mitra Bukar Masih dibuasai Bola Dibuang saja Ketengah lapangan Main BACIS Dan Lagi serangan Dari Mitra Bukar Oh Nyaris saja Dari Gruder Keper BACIS Dan Serangan Kembali Kandas Di Garisan Pertahanan BACIS Semarang Lembaran ke dalam Untuk BACIS Semarang Agar lagi serangan BACIS Semarang Dan Tak Salah Koordinasi Dari Pemain-pemain Mitra Bukar Bola dibuang Begitu saja Keluar lapangan Masih Kandangan Lembaran ke dalam BACIS Membangun serangan Dari belakang Sisi Sebelakang Sayang Sekali Di dada yang Diju Bola terbuang Percuma Sebenarnya Pertandingan Malabar ini Merupakan Pertandingan Yang Krusial Pertandingan Yang penting Bagi kedua Kesebelasan Di mana BACIS Harus keluar dari Zona Jurupuji Sementara Mitra Kukar Harus tetap bisa Memenangkan Pertandingan ini Untuk mempertahankan Posisi di Papan Tengah Liga Indonesia 2018 ini Lembaran ke dalam Dilakukan Bruno Silva Tetap Ditarget Utama Tapi sayang Masih bisa Dikagalkan Oleh Pemain belakang Mitra Kukar Benar-benar Kesulitan Bruno Silva Untuk menembus Barisan pertahanan Belakang Dari Mitra Kukar Karena Dua-tiga Pemain Menghalangi Gerak laju Dari Bruno Silva Masih Skor 0-0 Di menit ke-15 Pertandingan Malam hari ini Mitra Kukar Mencoba Membangun serangan Dari sisi Sebelah kanan Kembali lagi Salah umpan Percuma Buang bola saja PSIS kembali Membangun serangan Dari sebelah sisi Kiri Sendirian saja Bola cepat Pada Bruno Silva Masih membawa bola Mencari kawan Yang sangat kesulitan Karena Banyak Pemain belakang Mitra Kukar Yang menghalau Lagi dari Bruno Silva Kembali lagi Mencoba dari sisi Kiri pertahanan Mitra Kukar Sayang sekali Bola terlalu tinggi Keluar Terlambangan Semua bola Dan Kenangan ke dalam Untuk Mitra Kukar Tendisi Rekasu Dalam Bola terlalu tinggi 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 selamat menikmati 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 Kembali lagi Mitra Kukar Membangun serangan dari sisi tengah Lapangan Kelanggaran Dilakukan oleh Main PSIS Pada Hindrabayu Radana Dan tendangan Bebas untuk Mitra Kukar Lagi-lagi terjadi Pelanggaran Dilakukan oleh pemain PSIS Marang Iya Kita arik kaos dari belakang Pemain Mitra Kukar ini Tendangan Bebas akan dilakukan oleh David Maulana Sangat Dekat Dengan Kotak penalti Berbahaya bagi PSIS David Maulana Sudah dilakukan tinggi Membentur pemain PSIS Masih akan tendangan ke dalam Kitra Kukar Menominasi pertandingan Sampai di menit ke-28 ini Sudah dilakukan Seleparan ke dalam Dari sisi kiri Pertahanan Dari sisi kiri pertahanan Bayu Pertahanan Bayu Pertahanan Bayu Pertahanan Seperti hauset Iya bener Yang sias kembali Membangun serangan Bruno Silva Mengejar bola Sayang sekali Tidak mampu Terkejar Dan menghasilkan Lemparan ke dalam Untuk Mitra Kukar Kali lagi BSCS Membangun serangan Bisa dipatahkan Menghasilkan Tendangan Bebas Untuk BSCS Semarang Kali ini Akan dilakukan oleh Muhammad Yunus Sudah dilakukan Kote Aokset Tambahnya Bruno Silva Sendirian Sepertinya Bruno Silva Tambah bantuan Dari rekan-rekannya Di Barisan depan Kesulitan Untuk menembus Barisan pertahanan Dari Mitra Kukar Dan Tendangan bebas Untuk Mitra Kukar Dilakukan Jauh ke depan Bisa dikuasai oleh Kipar Keasia Semarang Janja Ika Putra Kembali lagi BSCS Membangun serangan Dari belakang Pelan-pelan Sisi sebelah kiri Pertahanan Mitra Kukar Yang nampaknya Sedikit agak Longgar Safrudin Tohar Lembaran ke dalam Pada Bruno Silva Nampaknya Masih bisa dihalau Hasilkan Kembali Lembaran ke dalam Muhammad Tohar Safrudin Tohar Sudah dilakukan Kontrol yang Kurang Bagus Dari Pemain BSCS Kembali lagi Terjadi Pelanggaran Kepada Pemain Mitra Kukar David Maulana Salah Umpan Mitra Kukar Menguasai Di sisi sebelah kiri Sayang sekali Umpan yang terlalu lemah Masih bisa dihalau Jadi pelanggaran lagi Kali ini Kartu kuning Diberikan kepada Pemain Mitra Kukar Rodriguez Yang tadi Melanggar Dari belakang Nampak sekali Kartu kuning Untuk Rodriguez Tampak jelas Rodriguez Melanggar Pemain belakang Dari PSIS Dan Digenjar Kartu kuning PSIS Pembangun serangan Dari belakang Pelan-pelan Masih bisa dihalau Oleh pemain Dari Mitra Kukar Sangat kesulitan Bagi pemain PSIS Untuk menembus Barisan Tengah Dari Mitra Kukar Yang sangat solid Serangan Masih bisa dihalau PSIS Kembali lagi Mencoba Untuk membangun serangan Dari sisi kiri Dilanggar Saja Kemain PSIS Ini Dan Seperti Harinur Yulianto Tersakit Terlanggar Dan Harus mendapatkan Perawatan dari Tim medis Ah Keras sekali Nampaknya Wajah dari Harinur Yulianto Masih mampu Melanjutkan pertandingan hari Kembali lagi PSIS Dari sisi kanan Ah Sayang Oban yang Kurang Tepat Offset Ter Terperangkap Offset Tepat Tantangan bebas oleh PSIS pendek saja dan Bruno Silva tidak mampu lagi menembus barisan pertahanan Mitra Gukar yang sangat terrapat dengan formasi 4213 ini benar-benar perlahan dari Mitra Gukar Pak Ustadz ingin sekali mematikan langkah dari Bruno Silva yang menjadi target main dari PSS Semarang lemparan ke dalam untuk PSS Semarang sudah dilakukan tinggi tapi bisa dihalo jauh ke depan dan belum menghasilkan peluang yang bagus untuk PSS Semarang kembali lagi kandas lagi-lagi Harinur Yulianto mendapatkan ketat yang terjatuh dilanggar tadi dan kartu kuning lagi untuk pemain Mitra Gukar Randy Siregar yang menghalo Harinur Yulianto tadi terlalu keras sehingga harus mendapatkan ganjaran kartu kuning sudah dua kartu kuning untuk Mitra Gukar FC Randy Siregar di pertandingan kali ini dengan bebas sudah dilakukan ketengah lapangan masih bisa di kuasai sepenuhnya oleh keeper Gary Mandagi Nampaknya tendangan dari keeper Mandagi terlalu deras terlalu nyaris saja tadi terjadi berbunuh diri itu Mitra Gukar tapi bisa di kuasai bola lagi bergeri Mandagi Kembali lagi bola keluar lapangan sudah dilakukan lemparan ke dalam Buna Siregar kesulitan dia tidak ada kawan yang membantu di depan bola masih dikuasai yang mengikat Mitra Gukar di sisi tengah lapangan bali untuk serangan Rodriguez ompan sisi sebelah kanan bola ke tengah sayang sekali peluang yang bagus dari Mitra Gukar ini masih melambung Mister Gawang dari PSS Semarang nampaknya tadi David Maulana tidak mampu mengontrol bola sehingga bola liar dan bolalah juga atas Mister Gawang dari PSS Semarang kembali lagi terbuang sia-sia peluang dari Mitra Gukar untuk pertandingan malam hari ini iya PSS mencoba dari sisi kiri bola keluar lapangan Mbak Muhammad Yunus dan juga Harinur Yulianto sebagai pemain sayap yang mempunyai kecepatan bagus untuk pengerja yang bertahanan dari Mitra Gukar Kalimantan Timor ini ya jadi bola tendangan sudut sudah dilakukan oleh pemain PSS bola ke atas sayang sekali tidak ada pemain PSS yang di tuju bola terlalu tinggi luar lapangan dan menghasilkan tendangan Gawang saja ya nampak dari supporter PSS Semarang Panser Biru walaupun di bulan kuasa ini mereka tetap mendukung datang jauh-jauh dari Semarang menuju kota Magelang untuk memberikan dukungan kepada PSS Semarang yang saat ini benar-benar berada di posisi bawah posisi juru kunci kelas men Liga 1 2018 ini kembali ke lapangan PSS mencoba untuk lembus pertahanan Mitra Gukar sayang gagal balik sekarang serangan dari Mitra Gukar terjatuh David Maulana kembali lagi PSS coba untuk menembus pertahanan Mitra Gukar dari sisi sayang sekali kontrol bola yang kurang bagus bola dikuasai dikuasai Mitra Gukar dari sayang kanan masih bisa dikuasai bola bertindak ke sisi kiri antibayo tadi sayang sekali masih bisa dihalau oleh pemain belakang Bruno Silva sampai harus turun ke belakang membantu pertahanan PSS lagi serangan dari Mitra Gukar mencoba untuk umpan ke tengah ke depan Roterigas sayang sekali umpan masih bisa dihalau oleh pemain belakang PSS dan bola masih di barisan pertahanan PSS Roterigas mencoba untuk menembus umpan ke tengah handsball nampaknya Andi Bayau dengan bebas untuk PSS Semarang ya nampak sekali Andi Bayau pengangkat tangan terlalu tinggi dan menyentuh bola lagi-lagi bola liar dari PSS Semarang sebuah kerugian peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh PSS Semarang sebagai tuan rumah tidak mampu dimanfaatkan dengan baik apa yang terjadi nampaknya Kote ya lemparan ke dalam dilakukan fair play bola di pasai oleh Mitra Gukhar sebelah sisi kiri pertandingan lapangan pertandingan pertahanan PSS Semarang masih bisa dihalau bola kembali lagi bola lemparan ke dalam untuk Mitra Gukhar Nendi Sirikar sudah dilakukan Regress Out jatuh ya Bruno Silbah sayang sekali bola keluar lapangan Alder sudah lakukan penyebaran ke dalam Kompe jatuh konten langgar kapan kesepelasan dari Bipa Bipa Rup Bapak sedikit aduh mulut dari pelatih Biasa Semarang Senso Alberto Anese Bayu Pradana nampaknya terlalu keras melanggar konten bola tinggi datangnya masih bisa dikuasai oleh keeper Mitra Gukhargeri Mandagi sudah dilakukan keeper terlalu keras terlalu keras terlalu keras terlalu keras terlalu keras selamat dikati 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 Ya dukungan dari Panser Biru tidak henti-hentinya Meskipun posisi PSC Sekarang ini masih berada di Papan bawah Sekaligus Juru Kunci Itu saja mereka tetap Mendukung tim kebanggaan mereka Tim Mahisa Jenar Dari Semarang Tendangan bebas dilakukan oleh Negerakukar Tinggi datangnya bola ke depan Terlalu deras Bisa dikuasa oleh Jendia Ika Putra Bermain di belakang Jendia Ika Putra Bola ke tengah lapangan Dibuasai oleh Pemain tengah dari Mitra Kukar Coba untuk menembus pertahanan Dari Bersia Semarang Dari sisi sebelah kiri Bola ke atas Peluang masih bisa digagalkan Malah petar tadi Lemparan ke dalam Mitra Kukar Sudah dilakukan Kembali lagi di sisi sebelah kiri Ah sayang sekali Bola terlalu deras Keluar lapangan Lemparan ke dalam Untuk Bersia Sudah dilakukan Ya selesai sudah pertandingan Bapak pertama Pertandingan PSIS melawan Mitra Kukar FC Dengan kedudukan Masih Kosong-kosong Dan kita akan menunggu Lanjutan pertandingan Di babak kedua PSIS Marang Lawan Masih Dan kita akan menunggu Ketetepan dan keamanan Selama pertandingan Ini berjalan Yang cukup Pegangkan kembang Malah hari ini Dan sekali lagi Harapan kita Mari kita gagal Keamanan Dan Terima kasih